Halo guys, selamat datang di channel Om Ewa Oke teman-teman, kali ini saya akan kasih kalian tutorial dan tips secara pemasangan motor yang gede di MN99S ya teman-teman Oh iya, BTW untuk motor ini, MN99S itu kan motor bawaannya kan kecil ya, tipe 360 Untuk upgrade-an paling maksimal di gearbox dual speed itu kan di angka 390 bawaan dari MN86KS bisa masuk nih ke motor ini Untuk motornya saya akan tunjukkan, nah ini motor tipe 390 ya teman-teman Jadi motor ini bisa mampu dan masuk di upgrade ke dalam MN99 Nah kebanyakan teman-teman sudah pakai motor ini nih Ini motornya terkenal banget dengan RPM tinggi, torsinya juga kuat ya teman-teman Ini motor bawaan MN86KS dengan 20T, dengan lilitan 20T ya 20T dan ini torsinya juga lumayan gede Untuk MN, seri MN kecil ini motor ini sebenarnya sudah cukup banget dan mampu banget Kuat banget torsinya melimpah buat si MN99S Namun nih teman-teman, ada bagian orang yang berpikir bahwa motor 390 ini rasanya masih terlalu kecil ya teman-teman Buat mengikuti mungkin event, mungkin mabar sama teman-temannya lewat track-track yang mungkin motor ini gak mampu ya teman-teman Track seperti apa sih? Sekelas RC kan tracknya yang memang harus dikondisikan juga ya Gak mungkin kan track itu yang gak masuk akal tuh ya teman-teman ya Tapi kan kadang-kadang gak menutup kemungkinan juga ya teman-teman Untuk kita mabar sama teman-teman itu nemu track yang bener-bener gak masuk akal Seperti manjat tebing gitu Emang ada ya mobil real atau beneran itu manjat tebing sampai setinggi 2 meter mungkin ya Kalau dikonversikan ke seper 12 kalanya kan bisa sampai 20 kilometer ya 2 meter itu kalau seper sepuluhnya kan berarti kan 20 meter ya Tinggi 20 meter mobil bisa nancar Dengan kemiringan bisa hampir 90 derajat ya teman-teman Itu kan memang gak masuk akal ya kalau di track-track seperti itu ya teman-teman Tapi kalau di dunia RC track itu bisa jadi tantangan Nah track-track seperti itu yang bikin performa RC cars kita itu harus ditingkatin ya teman-teman Karena memang motor 390 ini bisa dan mampu untuk track lewat track pebatuan dan lain-lain Dan kalau untuk torsi yang lebih gudri lagi teman-teman tuh pengennya itu bisa memasukin Dinamo seper-sepuluh masuk ke dalam MN99 Kayak tipe-tipe 540, Dinamo tipe 540 atau Dinamo tipe 550 itu bisa masuk ke sini Dan kebanyakan saya lihat tutorial-tutorial di mungkin di apa ya video-video yang sudah mereka share Itu mereka meng-share untuk cara pemasangan dan pengkloningan Dinamo 540 ya teman-teman Kedalam RC ini dan kebanyakan sih cara mereka tuh apa ya Susah untuk diikuti ya teman-teman Karena harus membuat dudukan baru Harus Dinamo ini harus masuk di atas Kemudian ada kopel baru Jadi total kopel ada 3 Kemudian butuh macam-macam Butuh bur, butuh pemotong dan lain-lain ya teman-teman Jadi tutorial-tutorial itu memang sangat di Apa ya diikuti itu memang susah Tapi teman-teman ini saya sama teman saya kemarin berhasil mencangkupkan Dinamo motor 540 ke dalam MN99S dengan sangat mudah Mudah banget ini Kalian bisa mengikuti kok Bener-bener sangat mudah Dan mungkin butuh waktu 30 menitan aja kalian sudah bisa Untuk meng-cloning motor gede Seperti surface hobi ya teman-teman Surface hobi yang 540 Atau mungkin bisa naik lagi 550 Saya belum coba Mungkin kalau kalian sudah bisa tutorialnya ini Mungkin kalian bisa naik ke 550 Mungkin bisa Kalau ke 540 Saya sudah berhasil memasangkan Kalau 550 saya belum coba Karena saya juga belum punya untuk motor yang 550 Untuk yang motor 540 Saya berhasil coba nih teman-teman Kalian bisa lihat Nanti saya akan lihat detailnya teman-teman Ini motor dengan Dinamo surface hobi 540 5 slot keluaran terbaru Dan ini 20T sama dengan yang ini 20T itu 20 ceng dan dia itu Tidak terlalu lemot Tidak terlalu cepat juga dia di angka sedang ya teman-teman Jadi ada Dinamo itu yang speknya dari 11T sampai ke 50an T Nah untuk 20T ini termasuk yang seri Speed ya teman-teman Tapi saya mengingat bahwa 20T yang disini itu Torsinya juga sudah melimpah Ngapain saya juga membuat ini di atas 20T Karena semakin banyak T nya 30an ke atas itu semakin lambat Mobilnya Karena semakin lambat Torsinya juga semakin gede Tapi speednya tidak dapat teman-teman Nah maka dari itu saya pertimbangkan Antara speed dan torsik itu bisa seimbang Jadi saya pikir untuk 20T itu cukup ya Karena mengingat yang 390 ini sudah 20T Jadi saya cloningkan yang 540 juga 20T Untuk speed dan torsiknya Biar tetap dapat Untuk torsiknya mungkin jauh lebih gede yang ini ya teman-teman Karena ini memiliki dinamo yang besar Ukurannya Magnetnya juga kuat Kumparan dan lilitannya juga tebal-tebal Dan diameternya juga jauh lebih besar Jadi otomatis secara logika Dia memiliki torsi yang bisa menjadi 2x Atau bahkan 3x lebih kuat daripada yang 390T Oke teman-teman Masuk ke cara pemasangan ya teman-teman Jadi ini sebentar lagi cekan saya pria tele Buat kalian biar tahu secara gamblang Tapi secara look dan Dimensinya seperti ini ya teman-teman Mohon maaf ini belum saya rapikan Karena memang ini masih puji coba dan prototype Jadi memang seperti ini looknya teman-teman Nah untuk dinamonya dia bisa masuk banget Di dalam kasis dan kalian harus mencowat sini ya teman-teman Karena dia lebih Memanjang Karena ini Kuningannya ini jauh lebih panjang ya teman-teman Untuk kalian bandingkan dengan yang 390T Nah 390T dia pendek Karena dia memiliki bokong yang jauh lebih panjang Di sini ada kuningan dan ada brushnya juga Itu jauh lebih panjang Maka dia harus dicowakin kembali ya teman-teman Lihat ini untuk perbandingan seperti ini Oke saya akan lihat kan video looknya di angle view yang beda ya teman-teman Saya akan ubah dulu angle viewnya Oke cekidot Nah seperti ini teman-teman untuk looknya ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Dan ini benar-benar bisa masuk dan pas banget di frame Jadi framenya masih sisa segini jaraknya Untuk sebelah kanan dan kiri juga sama ya teman-teman Maaf-maaf ini tetap tutup dengan kabel Jadi kalian bisa lihat jaraknya juga nih di sini Nih masih sama Dia firm banget di tengah Hanya saja panjangnya ini jauh lebih panjang Daripada yang 390 ya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri nih Ini karena dia memiliki kuningan dan brush yang lebih memanjang Bisa lihat ya teman-teman ya Seperti ini ya Nah untuk ubah yang lain Tidak ada ya teman-teman untuk Apa tempat dia sudah bisa masuk dengan presisi Dengan sangat-sangat rapi Hanya kita mencowak saja di bagian belakang sini Karena memang ini jauh lebih panjang Jadi dia jauh lebih mepet dan lebih mundur ke belakang Nah untuk gearboxnya kalian harus juga pasang ya teman-teman Bracket ya Ini bracket untuk meninggikan gearbox Karena kalau memang tidak ditinggikan posisi daripada Apa teman-teman dinamo ini Kelihatan tidak sih ya teman-teman Dari sini saja ya Nah dinamo ini itu akan mentok ke upper link yang paling belakang Dia kalau tidak ditinggikan dia bakalan mentok Nah kalau ini ditinggikan dia sudah aman ya teman-teman Jadi tidak ada mentok ya Nah ini kalian bisa lihat dari sini ya Ini upper linknya Ini motornya kalau shock sedang main Nah seperti ini ya teman-teman Jadi Nah ini tidak mentok ya Tuh lihat Tidak mentok Nah ini syaratnya Anda harus meninggikan posisi dinamo dengan bracket Ini ya teman-teman Kalian harus beri ini Breket ini wajib Kalau tidak nanti pasti kalian akan mentok di sini nih Mentok di sini Bakalan mentok ke upper link Jadi shocknya tidak bisa main Karena upper linknya yang ini dia mentok ke motor Terus untuk kopel Jarak kopel dan pemasangan kopel juga masih mumpuni Dan masih longgar sekali ya teman-teman Kalian bisa lihat Ini kopel juga bisa masuk dengan mudah Terus jarak antara kopel dan motor juga tidak mepet Kalian kalau dilihat di video ini Mungkin kelihatan mepet ya teman-teman Sebuah saya akan zoom Buat kalian tahu Nah ini teman-teman Jadi masih ada jarak ya Kalian bisa lihat ya Tuh masih ada jarak Jaraknya masih ada Jarak depan ya Tentu masih ada Depan kan tidak ada dinamo yang lebih gede ya teman-teman Jadi ini jaraknya masih ada Kalian bisa Luas-luasa untuk bongkar pasang Apa namanya kopelnya nih ya teman-teman Jadi Ini tidak masalah Dan tidak mentok juga ke Dinamo Gitu ya teman-teman untuk looknya Jadi ini benar-benar sudah fit Form dan masuk Mungkin kalau kalian Naik ke 5,50 Kemungkinan yang paling besar Adalah nyangkut di sini Di kopel ya teman-teman Kopel di antara gearbox Dan menuju kopel di sini Mungkin nyangkut ya Karena diameter 5,40 kan jauh lebih Gede 11 cm ya teman-teman Jadi kemungkinan bisa Mantap di sini nih Kemungkinan Tapi saya juga belum pernah coba sih Nah kemudian untuk Gearbox juga tidak ada Ubahan ya teman-teman Nah inilah harasnya Daripada Gearbox ini bisa masuk Ke dalam casing ya teman-teman Jadi saya menggunakan Bracket di sini ya teman-teman Ini adalah bracket Converter adapter Dari 3,90 Dari 3,90 ke 5,40 Nah ini adalah adapternya Jadi dengan adapter ini Bisa kalian PNP langsung Nah PNP langsung Cuma kalian harus butuh Mengakalinya untuk Saf Asdinamo ya Asdinamo itu kan gede banget Gede Gede banget seperti ini Dan dia harus bisa masuk Ke pinion 8T Jadi kalian harus Tipisin ya teman-teman Untuk ujungnya Agar ini kuningan Atau motornya bisa masuk Kalian kalau lebih jelasnya juga Nanti saya akan bongkar ya teman-teman Jadi kita akan bongkar terlebih dahulu ya Untuk LC ini Untuk looknya juga kalian sudah lihat Jadi secara detail ya teman-teman Jadi seperti ini Oke kita akan bongkar Oke teman-teman Ini teman-teman sudah saya buka Dan saya bongkar ya teman-teman Jadi rahasianya adalah disini ya teman-teman Ini adalah bracket ya Bracket adapter Oh sorry disini ya Ini adalah bracket adapter 390 ke 540 Dan bracket ini dibuat untuk Bracket MN86 ya teman-teman Jadi Bracket ini dipakai Untuk MN86 Untuk upgrade motor ya Ini kan motor dari MN86KS Dan dia bisa masuk 540 karena ada bracket ini Di MN86KS ya teman-teman Jadi rahasianya adalah ini Jadi MN99S juga bisa memakai Bracket dari MN86KS ya teman-teman Untuk pemasangan juga sangat mudah Jadi tinggal PNP aja Tidak perlu kalian mikir apapun Yang kalian mikir adalah ya Pemasangan daripada Pinionnya ya teman-teman Nih pinionnya ini ya teman-teman Jadi Pinion ini Memang harus dipasang Sedemikian rupa Agar bisa nyambung ke Saffnya ya Saffnya daripada Si Ini Apa namanya si Dinamo 540 ya teman-teman Jadi Memang harus dikikis Agar dia bisa masuk Terus setelah masuk Meskipun dia Agak longgar Kalau bisa ya pas Serat ya teman-teman Masukannya itu Serat Form Itu lebih bagus Kalau memang dia Agak longgar Resiko untuk copot kembali Kalian bisa Solder Nah Seperti ini ya teman-teman Pake Timah ya Solder ini Kalian harus Mengamplas bagian Asnya ini dulu Amplas dulu Sampai semua Minyak-minyak hilang Lapisan-lapisan luar hilang Baru kalian bisa Memakai solder Solder yang tipe panas Tipe 80 Watt Itu bisa ya teman-teman Solder 80 Watt Itu bisa untuk Melekatkan timah ini ke as Dan menyambungnya ke Pinion Jadi Ini resiko untuk terlepas Juga Susah ya teman-teman Jadi Ini memang sudah Kencang banget Kayak di last ya teman-teman Untuk pinionnya Nah untuk bracketnya Seperti ini ya teman-teman Jadi dia ada Dua lubang disini Yang pertama Lubang untuk Dinamo 840 nya 540 nya Sorry Kemudian ini ada Dua lubang kecil Untuk dipasangkan Ke bracketnya Si gearbox Karena dia Lubangnya Lubang 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 dari Ukuran 390 ya Nih lubangnya sama ya teman-teman Jarak lubangnya sama Sorry Jarak lubangnya sama ya teman-teman Gitu ya Jadi Kalau ini bisa masuk langsung Tanpa Tanpa pakai bracket Nah karena memang dia memiliki Lubang yang sama Nah kalau ya Adapter dia Lubangnya berbeda Lebih panjang Lebih lebar Terus dia ada bracketnya Nah karena dia ada bracketnya ini Otomatis As tengahnya Dinamo ini pendek ya Pada saat masuk Dia masuk Gitu Ini saya ganjil ya teman-teman Karena memang ada Sedikit rongga disini Jadi biar pas Saya ganjil Nah Asnya ini jadi lebih pendek ya teman-teman Jadi lebih pendek ya Karena memang ada jarak disini Dan jarak Ketambahan jarak Dari bracket si adapternya Jadi lebih pendek Jadi untuk pemasangan pinion ini Jangan terlalu masuk ke dalam ya Jangan dihabiskan Agak ke atas Jadi diambil Seper setengahnya aja ya teman-teman Untuk shaftnya ya Biar bisa masuk ya Setengahnya aja Cukup Kemungkinan kalian solder Nah gitu ya teman-teman Buat kalian ini Sudah menurut saya Sudah gambel Dan jelas banget Buat kalian yang merasa Ini masih belum jelas Masih belum Ada gambaran Kalian bisa komen deh Komentar Nanti saya akan pandu ya teman-teman Mungkin saya akan pandu Dan apa yang kurang jelas Mungkin nanti saya akan Bikinin videonya Untuk kalian ya Jadi untuk gambarnya Seperti ini Ini juga sangat mudah Nih lihat Nah untuk bagian belakang Nggak ada cowok-mencowok ya teman-teman Ternyata dan Bagian belakang itu Nih lihat Bagian belakang itu Masih Nampak Atau aman Nah ini untuk as Daripada si Garden Asnya seperti ini ya teman-teman Nah Masih ada jarak kan Lihat Kalian bisa lihat ya Masih ada jarak yang lumayan Untuk as dan garden Bisa masuk ya teman-teman Jadi ini aman Aman-aman dan aman Banget ya teman-teman Buat kalian yang mau Pasang 390 Ke 540 Kalian bisa ikuti tutorial Seperti saya ini Dan ini PNP mudah Kalian bisa Lakukan ini dirumah Secara mandiri Hanya kalian butuh Ini ya Untuk mengecilin asnya Saya akan tunjukin videonya Caranya mengecil asnya Seperti ini nanti Terima kasih Hump Anas Anas Tidak Jangan habis Baiklah Kita lagi satu Contoh keset Tidak Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak oke teman-teman seperti itu teman-teman untuk pemasangan daripada dinamo 390 ke 540 terima kasih buat kalian yang sudah nonton terima kasih juga buat kalian yang sudah dukung channel ini jangan lupa klik subscribe ya teman-teman bantu channel ini menjadi jauh lebih baik lagi semangat lagi untuk bikin videonya dan tutorial statifnya saya akan bagikan ke kalian secara cuma-cuma tapi jangan lupa klik subscribe ya teman-teman subscribe itu penting dan itu gratis ya teman-teman karena dengan subscribe anda membantu channel ini jauh lebih bergembang lagi jauh membelikan video-video yang mungkin bisa kalian praktekin di rumah sendiri ya teman-teman dan tentunya yang mudah-mudah oke terima kasih buat kalian yang sudah nukup see you next time dan sampai jumpa di lain waktu bye-bye dan sampai jumpa di lain trends selamat menikmati